Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak dimanapun berada, kita coba belajar, meneruskan pelajaran hukum nunmati atau tanwin. Nunmati atau tanwin yang lalu kita sudah paham, sudah bahas tentang nunmati atau tanwin ketemu huruf idhar, yang enam, ahah wa guha. Sekarang kita teruskan halaman 17 huku hijau kita. Ini idkom hukum nunmati atau tanwin. Saat bertemu huruf hijayah. Kemarin sudah diambil enam, diambil enam idhar, ahah wa guha. Sekarang diambil enam idgom. Nah ini. Idgom yaitu bunyi nunmati atau tanwin dilebur dan dimasukkan ke dalam sesuatu huruf idgom yang enam. Idgom yang enam ini terkumpul dalam yarmaluna. Ya ini. Ya, ro, mim, lam, wau, nun. Terkumpul dalam yarmaluna. Semuanya ini ya. Tapi idgom nunmati atau tanwin ini. Idgom nunmati atau tanwin. Nunmati atau tanwin ya. Idgom nunmati atau tanwin. Karena ada idgom yang lain nanti. Soalnya sudah dibahas kemarin ya. Ada idgom lamati, ada idgom mimati, ada juga idgom huruf mati bertemu huruf-huruf yang menjadi idgom. Jadi banyak ya. Jadi bukan hanya nunmati atau tanwin saja. Tapi kita sudah bahas kemarin lamati ada idgomnya. Mimati ada idgomnya. Huruf mati yang bertemu huruf idgom juga ada. Itu nanti kita bahas 2, 2, 2, 3, 2, 4 ya. Halaman idgom, ada idgom mutamasilen, mutajanisen, idgom mutakhoriben. Itu saat huruf mati bertemu dengan huruf idgom. Dimulai dari halaman 22, bagiannya 23, macam-macam idgom. Nah, yang kita fokuskan sekarang adalah mencari nunmati atau tanwin. Jadi dalam kalimat itu ada nunmati enggak? Kalau ada nunmati bertemu huruf apa? Kalau enggak ada nunmati ada tanwin, enggak tanwin itu an, in, un. Patah tain, patah 2, kasro tain, kasro 2, doma tain, doma 2. Nah, sekarang ini idgom. Semua huruf idgom hukum nunmati atau tanwin itu hurufnya 6. Ya, ro, mim, lam, wau, nun. Terkumpul dalam yar, mal, luna. Semuanya ya. Yang maksudnya apabila nunmati atau tanwin bertemu dengan huruf 6. Ini melebur. Melebur, berubah. Bunyi en-nya berubah menjadi huruf yang ada di depannya. Maksudnya apa Pak Ari? Kalau nunmati itu kan bunyinya en kalau dilatenkan ujungnya. Tanwin juga an, in, un, en juga. Nah, saat bertemu dengan huruf idgom yang 6 ini, bunyi en-nya berubah menjadi huruf yang ada di depannya. Misalnya en ketemu y jadi y. Ketemu ro, r, ketemu m, ketemu l, ketemu w, ketemu n. Itu ya, idgom secara umum. Nah, idgom ini dari yang 6 dibagi 2. Ada idgom bigunah. Apa itu idgom bigunah? Idgom bigunah adalah ini. Idgom bigunah. Idgom yang memakai gunah dengan kehidung. Huruf idgom bigunah ada 4. Ya, nun, mim, wau. Dikumpulkan dalam satu kumpulan yanmu, yan, nun, mim, wau. Maksudnya apa? Dari yang huruf 6 itu nanti dibagi 2 klasifikasi, 2 bagian. Satu bagian dileburkan. Lebur dimasukkan berubah menjadi huruf di depannya. Ada yang disertai dengan dengung, ada yang tidak. Yang disertai dengan dengungnya ini 4. Yanmu, yan, nun, mim, wau. Nanti yang sisanya lam dan roh itu idgom bilagunah. Diidgomkan tapi tidak disertai dengan dengung. Sampai di sini soalnya ingin bertanya? Huruf idgom ada berapa? Dua. Huruf idgom ada berapa? Satu. Bukan, bukan. 6. Nah, apa aja? Yarmaluna. Yarmaluna. Ya, roh, mim, ada nih tulisannya ya. Yarmaluna. Nah, kalau idgom hukum nun mati atau tanwin ini dibagi berapa? Empat. Dibagi berapa idgom ini? Dua. Dibagi dua. Idgom dibagi dua, betul. Satu idgom. Bigunah. Nah, ini ya. Idgom bigunah. Diidgomkan disertai dengan dengung. Bigunah. Idgom melebur bi dengan gunah dengung. Ada dengungnya. Yang kedua nanti idgom bilagunah. Dimasukkan tapi tanpa dengung. Itu hurufnya lam dan tro ya. Ya. Tuh, baik. Mungkin masih belum nyambung. Nah, kecontoh ya. Kita teruskan bahwa idgom itu nun mati atau tanwin. Idgom itu hurufnya ada enam. Hurufnya ada enam. Terkumpul dalam Yarmaluna. Idgom itu dibagi dua. Satu idgom bigunah. Bi dengan gunah dengung. Dengan dengung. Ada dengungnya. Kedua, bilagunah. Diidgomkan. Bi dengan la tidak. Tidak dengan dengung. Bigunah hurufnya empat. Ya nun mimwa uyan mu. Bilagunah hurufnya dua. Lam dan tro. Nah, kita contoh ya. Contoh pertama. Nun mati bertemu dengan huruf idgom. Bigunah. Kita besarkan dulu. Ya, dibesarkan dulu. Coba kamu baca. Waman yabdagi. Waman yabdagi. Waman yabdagi. Kalau membaca seperti itu, ingat huruf hukum apa? Tulisan dan bacaan sama. Idhar. Idhar itu tulisan dan bacaan sama. Bunyi N-nya ada. Bunyi N-nya ada, ditulis, dibacanya juga ada. Tapi ini coba lihat ya. Waman yabdagi tulisannya. Waman. Pak Ari tanya, ada nun mati enggak? Ada. Ada. Coba kamu lihat blok. Kamu blok mana nun matinya. Ketemu huruf apa? Iya. Ianya huruf apa? Huruf idgom bigunah. Idgom bigunah. Waman. Wamai. Nah, ini di Quran cetakan Indonesia atau di Quran cetakan Timur Tenggapun disini. Disini sudah dibantu ada tasirnya nih. Soal. Ya. Gampang bacanya. Kalau Quran sudah ada ginianya, sudah dibantu. Setiap huruf mati bertemu huruf bertasir, huruf matinya jangan dibaca. Waman jadi Wamai. Tapi disini enggak ada, enggak pakai. Kenapa enggak pakai? Karena memang kalau pun enggak pakai, orang yang bisa tajui juga bisa. Tuh. Waman yabdagi. Ditulisnya Waman. Dibacanya jadi? Wamai yabdagi. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Hukumnya melebur. Melebur. Namanya apa? Mamanya jangan kasih tahu. Bisik-bisik. Itu namanya ulangan enggak akan pinter ya. Bukan kalau suaranya baju. Suaranya baju. Jangan ya. Ini sama seperti halnya kalau kita sekolah di SD, di SMP. Orang tua disuruh tunggu di luar. Biar anaknya berpikir. Waman yabdagi. Apa hukumnya tadi? Hukumnya melebur. Melebur. Apa namanya istilahnya melebur tadi? Idhar apa idgom? Idgom. Idgom apa? Idgom. Idgom apa? Idgom digunah. Idgom apa? Dibigunah. Idgom. Dibigunah. Diidgomkan, disertai dengan dengung. Kenapa? Kenapa? Karena setelah non mati bertemu iya. Iya. Non mati bertemu iya. Emang kenapa iya itu kenapa? Yaitu huruf idgom digunah. Oke. Ada berapa huruf idgom digunah? Ada empat. Apa aja? Yanmu. Yanmu. Iya. Non mim waw. Yanmu. Idgom digunah. Diidgomkan, dileburkan, dimasukkan, disertai dengan dengung. Wamai. Ditahan. Wamai ya betagi. Coba, coba baca. Wamai ya betagi. Iya. Wamai ya betagi. Boleh juga kamu katakan, yang namanya idgom bigunah itu tulisan dan bacaannya apa? Enggak sama, beda. Iya. Tulisan dan bacanya tidak sama. Tuh. Ditulisnya kan waman ya. Ada N-nya ya. Iya. Kalau dilatenkan ya. Wamai ya betagi. Wamai. Di sini harapnya N tuh. Wamai ya betagi. Iya. N-nya berubah menjadi huruf di depannya tuh. Paham ya? Wamai. Wamai ya betagi. Boleh kamu katakan, kalau idhar, tulisan dan bacaan sama. Kalau idgom, tulisan dan bacaan tidak sama atau berbeda. Beda. Ditulisnya ada bunyi N-nya. Kalau dilatenkan ada bunyi N-nya. Ini N. Tuh. Dibacanya, N-nya hilang. Kemana? Melebur ke huruf A yang ada di depannya. Wamai ya betagi. Paham ya? Jadi idhar dan idgom berbeda. Kalau idhar, tulisan dan bacaan sama. Apabila ditulis latin. Ya. Kalau idgom beda. Tulisan dan bacaan berbeda. Wamai ya betagi. Ini. Ada yang gak ngerti soalnya? Boleh ditanyakan? Gak apa-apa ada ini. Ada buku birunya. Gak apa-apa. Ada ini. Orang Pahari. Ada yang ditanyakan. Kok gak apa-apa? Gak ada. Gak ada. Oke. Lanada'uwa. Baca. Lanada'uwa. Kamu cari. Ada nun mati gak? Anda. Coba kamu blok. Kamu warnain. Bertemu dengan huruf apa? Apa? Nun. Bertemu dengan huruf nun. Nun mati bertemu dengan huruf nun. Berarti hukumnya apa? Idgom biguna. Kenapa idgom biguna? Karena nun mati bertemu nun. Nun. Karena nun adalah bagian huruf idgom biguna. Bagaimana cara bacanya? Malabur. Setelah nun mati. Hukum ke huruf setelahnya nun mati. Melebur dan ada dengungnya. Ada gunahnya ya. Dan ditahan. Biasanya di Quran itu sudah dibantuin ada apanya? Ada tasjidnya. Di mana? Di. Di atas nun ini. Nah ya di situ ya. Kalau ada tasjid, rumus yang Pak Ari berikan masih ingat gak? Rumusnya. Rumus umum. Rumusnya. Apa? Gak dibaca ini. Ya. Rumusnya kamu katakan begini. Setiap huruf mati. Apa Pak Ari huruf mati? Apa saja huruf matinya? Setiap huruf mati atau huruf sukun bertemu huruf bertasjid, maka huruf matinya jangan dibaca. Nah itu ya. Ini bukan berlaku, bukan hanya nun mati saja. Ini ya. Nun mati, lam mati, mim mati, atau huruf apapun yang mati, bertemu huruf bertasjid, huruf matinya jangan dibaca. Itu rumusnya ya. Kemudian yang bawah, min mal ja'in. Min mal ja'in. Baca apa adanya? Min mal ja'in. Bagaimana kalau baca min mal ja'in? Enggak. Enggak, salah. Kenapa? Harusnya gimana? Harusnya mim mal ja'in. Kenapa mim mal ja'in? Karena nun mati bertemu mim huruf. Karena nun mati ketemu mim. Nun mati, hukum nun mati ketemu mim. Mim itu bagian dari huruf apa? Idgom biguna. Idgom biguna. Maka dibacanya harus? Harus melebur. Disertai dengan dengung. Ditahan ya. Min mal ja'in, kalau baca min mal ja'in berarti? Jadi idhar. Jadi idhar. Benar gak? Enggak, salah. Itu salah. Bukan gak salah. Salah ya. Kalau gak salah, jadi benar. Itu salah. Harusnya gimana bacanya? Mim mal ja'in. Mim. Ditahan ya. Mim mal ja'in. Ulang. Mim mal ja'in. Kamu katakan. Mim mal ja'in. Tulisan dan bacaan sama apa? Beda. Beda. Tuh ya. Ditulisnya. Tulisan latinnya kan gini. Nih. Biar. Kalau kamu udah pintar cepat. Tapi beribu-ribu orang bingung di sini. Mudah-mudahan memberi motivasi kepada yang lain. Yang penting belajar. Jangan kalah sama anak Jepang ini. Kenapa pari anak Jepang? Iya anak Jepang. Mau belajar. Kamu orang Indonesia gak mau belajar. Siapapun yang mau belajar pasti pintar. Kan tulisannya min. Min. Mal. Ja'in. Tulisannya begitu. Tulisannya kalau dilatenkan. Dibacanya. Ini N ketemu M. Karena hukum N. Hukum nun mati. Min. N-nya berubah jadi M tuh. Mim mal ja'in. Bisa dikatakan yang namanya idkom. Tulisan dan bacaannya berbeda. Ditulisnya ada bunyi N-nya nun mati. Dibacanya gak ada. Melebur. Gitu ya. Min. Mal ja'in. Mim. Kenapa ditahan? Karena ini idkom. Bigunah. Yang disertai dengan dengung. Nah. Kalau di Quran biasanya ada apanya di atas mim ini? Ada tasdidnya. Ada tasdidnya. Kalau lupa. Apa yang kamu katakan? Katakanlah. Tidak semua orang pandai. Walaupun dia Islam dari kecil. Islamnya keturunan umumnya ya. Kita ini Islam keturunan. Alhamdulillah kan ayah dan bunda saya Islam. Saya Islam. Dan keturunan awalnya. Lama disekolahin kita bersahadat. Kadang-kadang ada yang sudah gede gak ngerti sahadat. Karena gak disahadatin sama orang tuanya. Orang tuanya memang muslim. Muslimah. Tapi Islamnya Islam KTP. Islamnya cuman KTP doang. Kasian jadinya ya. Jadi banyak orang yang mengaku Islam. Masuk Islam. Keyakinan itu yang penting ya. Jadi kalau kalian. Kalau kita semua baru keturunan. Ya. Bersahadat mulai ya. Jujur aja. Karena umumnya orang Islam keturunan. Bangga dengan keturunan. Boleh. Tapi harus ada ilmunya. Oke. Mim Malja'in. Maksud pari. Kalau ada orang yang ngaku diri Islam. Muslim. Tapi gak bisa tuh. Gak ngerti tajwidnya. Dijelasin. Gak ngerti. Ini idgombi guna pak. Kenapa? Karena nun mati ketemu umum. Gak ngerti. Kamu kasih solusi yang lain. Gimana kamu bilangnya? Huruf matinya dibaca. Hmm? Huruf matinya tidak dibaca. Huruf matinya tidak dibaca. Jadi rumusnya. Setiap huruf mati bertemu huruf bertasdid. Maka huruf matinya jangan dibaca. Coba kamu ulang. Setiap? Setiap huruf mati bertemu huruf bertasdid. Huruf matinya tidak dibaca. Oke. Gitu ya. Itu gitu. Itu penemuan pari itu. Jarang. Belum ada yang menjelaskan seperti itu. Setiap huruf mati bertemu huruf bertasdid. Maka huruf matinya. Huruf matinya jangan dibaca. Berapapun tuh. Jadi disini nyambar ke sini. Mem mal jain. Biasanya di Quran sudah ada tasdid ini. Sudah ada tasdidnya. Tasdid itu kayak W gitu. Pendobel ya. Kayak gitu. Pendobel ya. Itu ke mim mal jain. Baik. Kita turunkan dulu ininya. Kita romah dulu. Keterangan. Bila non mati bertemu dengan huruf idgom dalam satu kalimat. Tidak jadi idgom tetapi idhar. Ini pengecualian ya. Pengecualian. Pengecualian. Pak Li tulis disini. Kamu lingkari ya. Pengecualian. Kenapa? Bila non mati bertemu dengan huruf idgom dalam satu kalimat. Satu kalimatnya satu gini ya. Kalimat jangan konotasi kalimat bahasa Indonesia. Bahasa Arab itu ini satu kalimat. Satu kata atau satu kalimat. Itu yang kadang-kadang orang bingung. Kalau non mati atau non matinya. Tadi men enggak ada. Kalau non mati bertemu dengan huruf idgom satu kata. Satu kata atau satu kalimat. Maka jangan dibaca idgom. Tapi harus idhar. Inilah yang dikatakan idhar mutlak. Ya. Ingat-ingat ya. Idhar mutlak. Idhar mutlak. Ya. Idhar mutlak. Apa maksudnya Pak Li idhar mutlak? Ini ya. Kamu lingkari ininya. Ini lingkari di bukunya. Itu ya. Buku kamu lingkari. Kamu tulis idhar mutlak. Idhar mutlak terjadi apabila non mati bertemu dengan wawu. Atau iya satu kalimat atau satu kata. Maka jangan dibaca idgom. Nih. Apa maksudnya Pak Li? Coba lihat baik-baik ya. Kamu cari ada non matinya enggak? Ada. Ada. Coba kamu lingkari. Kasih warna. Yang pertama. Oke. Kin. Non matinya. Ngelingkarinya enggak sampai. Enggak pas. Oke. Nggak masalah. Ini ya non matinya ya. Kamu baca. Kin wanun. Kin wanun. Kin wanun. Non mati ketemu apa tuh? Waw. Waw huruf apa? Waw. Huruf apa? Idhar apa idgom? Idgom. Idgom apa? Idgom biguna. Coba kamu baca idgom biguna. Baca apa? Idgom biguna. Oh itu artinya? Iya. Bun min. Enggak baca. Baca ini kin wanun jadi baca di idgom biguna. Jum'ah. Ki wanun. Ki wanun. Benar begitu? Salah. Salah. Tidak boleh dibaca idgom. Kenapa tidak boleh dibaca idgom? Karena satu kata. Karena satu kata. Oke. Atau dalam bahasa Arabnya satu kalimat. Kalau nun mati ketemu waw satu kata atau satu kalimat. Maka tidak dibaca idgom. Harus tetap dibaca. Idhar. Idhar. Maka ini disebut idhar? Idhar. Idhar apa tadi yang paling? Ah idhar mutlak. Tulis di situ ya. Di bukunya ya. Gak ada kan? Gak ada tulisannya kan? Ini idhar mutlak. Oke. Coba kamu jelasin. Kenapa idhar mutlak? Karena satu kalimat. Ya siapa yang satu kalimat? Tuan nun mati bertemu waw. Tuan nun mati ketemu waw. Tuan nun mati ketemu. Ya satu kata atau satu kalimat. Harusnya kan idgom? Bigunah. Bigunah. Secara teori idgom bigunah. Karena nun mati ketemu waw. Nun mati ketemu ya. Tapi karena bertemunya satu kata atau satu kalimat. Maka tidak dibaca idgom bigunah. Tapi harus dibaca. Idhar. Idhar. Paham? Ya. Coba kamu baca. Kik wanun. Kik. 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 Iya sayang. Ayo baca. Kik wanun. Harusnya idgom. Tapi tidak dibaca idgom. Ini harus dibaca idhar. Tuan lihat. Kamu ngomong. Nih lihat. Kamu ngomong. Tuh. Apa maksudnya? Mana ini? Oh. Ngomong apa? Kamu ngomong. Ya. Tulisan dan bacaan sama. Ah gitu. Kan ini dibaca tuh. Kik wanun. Ditulisnya kik wanun. Dibacanya pun sama. Kik wanun. Oke. Ya. Harusnya kan idgom bigunah. Karena nun mati ketemu wau. Karena nun mati ketemu iya. Tetapi tidak jadi idgom bigunah. Karena bertemunya nun mati ketemu wau-nya. Satu kata. Dalam bahasa Indonesia satu kata. Dalam bahasa Arab satu kalimat. Karena bertemunya satu kalimat. Ini yang kadang-kadang orang gak ngerti. Nyari kalimat. Mana kalimat. Kalimat. Dipikirnya kalimat kan. Saya pergi ke pasar itu kalimat. Padahal itu kata. Saya pergi ke pasar. Kin wanun ya. Baca. Sin wanun. Sin wanun. Hukumnya? Idhar mutlak. Idhar mutlak. Kenapa idhar mutlak? Bukan idgom bigunah. Karena nun mati bertemu wau. Terus satu kata. Karena nun mati ketemu wau. Satu kata atau satu kalimat. Kata bahasa Indonesia ya. Bahasa Arabnya kalimat. Karena nun mati ketemu wau. Satu kalimat. Maka tidak boleh dibaca. Dibaca idhar. Tidak boleh dibaca. Tidak boleh dibaca. Tidak boleh dibaca. Idgom bigunah. Tidak boleh dibaca idgom bigunah. Tapi harus dibaca. Idhar mutlak. Idhar mutlak. Kenapa? Kan itu nun mati ketemu wau. Karena satu kata. Satu kata atau satu kalimat. Kalimat ya. Satu kata atau satu kalimat. Kalimat ini karena bahasa Arab kalimat ini ya. Kalau bahasa Indonesia kata. Kemudian dunya. Dunya. Kamu baca? Dunya. Apa hukumnya? Idhar mutlak. Kenapa? Karena. Apa itu? Apa itu? Orang saya yang nanya. Orang saya yang nanya. Kenapa? Dulu mati ketemu. Ya. Tapi. Satu kata. Satu kata atau satu? Satu kalimat ya. Nanti biar orang. Kok satu kata satu kalimat? Iya Pak. Ini. Kalau dalam bahasa Indonesia kan. Saya pergi ke pasar. Saya itu kata. Pergi kata. Ke pasar kata. Tapi saya pergi ke pasar baru kalimat. Tapi dalam bahasa Arab ternyata enggak. Saya itu anak. Anak itu kalimat gitu ya. Saya pergi. Dunya. Hukumnya tadi idhar mutlak. Kenapa idhar mutlak dunya? Karena satu kata. Satu kalimat. Karena nun mati satu. Iya. Satu kata atau satu kalimat ya. Satu kata atau satu kalimat. Pakai ato ya. Gitu. Nanti kalau. Kok kata? Iya. Kalau bahasa Indonesia kan kata. Tapi dalam bahasa Arab itu kalimat gitu. Bunyanun. Kamu baca? Bunya. Batuk. Dunya. Kamu baca lagi? Dunya. Apa hukumnya? Hukumnya idhar mutlak. Kenapa idhar mutlak? Karena satu kalimat. Nun mati bertemu dengan iya satu kalimat. Boleh gitu aja satu kalimat. Nanti orang bingung kalimat. Ya ini kalimat dalam bahasa Arab. Satu kalimat ya. Jadi kata itu dalam bahasa Sunda. Bahasa Indonesia. Aku bahasa Sunda. Bahasa Indonesia. Jadi kalau nun mati ketemu iya satu kata atau satu kalimat. Tidak dibaca. Tidak dibaca. Idgom. Bukan idgom. Idhar. Eh. Cepukkan. Idgom digunah. Tidak dibaca. Tenang aja. Karena nun matinya ketemu iya kan harusnya idgom digunah. Tetapi tidak dibaca. Tidak. Tetapi tidak dibaca idgom digunah. Maka harus dibaca. Idhar mutlak. Kenapa? Jadi harus dibaca idhar mutlak. Karena nun mati bertemu iya. Karena nun mati ketemu iya. Satu. Kalimat. Satu kalimat. Gitu aja deh satu kalimat ya. Satu aja. Satu kalimat. Gitu. Kemudian yang bawah. Baca. Bunyanun. Bunyanun. Ditulisnya bunyanun. Dibacanya juga. Bunyanun. Ditulisan dan bacaan dibaca sama. Kenapa itu kan nun mati ketemu iya. Bukankah iya itu huruf idgom digunah. Iya. Tetapi. Nun mati bertemu iya. Satu kalimat. Karena satu kalimat. Karena satu kata. Maka tidak dibaca. Tidak dibaca idgom digunah. Harus dibaca. Idhar mutlak. Idhar. Idhar mutlak. Permainan kata-kata. Tapi itu penting ya. Jadi secara. Mohon maaf. Secara hukum. Si A itu harusnya laki-laki. Ya. Harusnya laki-laki. Harusnya laki-laki. Tapi karena dia punya kelaminnya dua. Jadi. Bukan laki-laki lagi. Jadi bencong. Hunsah ya dalam bahasa Arab. Ada itu. Adanya soleh ya. Nanti tanya sama emahnya. Ada ya. Yang kelaminnya dua. Itu Allah ciptakan seperti itu. Jangankan kelaminnya dua ya. Saya lihat di internet itu ada kambing kepalanya dua. Ada orang. Masya Allah ya. Itu mah dempet ya. Kayak gitu. Gitu. Jadi pengecualian ini. Ini secara teori adalah idgom bigunah. Kenapa idgom bigunah? Karena nunmati bertemu dengan dia. Karena nunmati bertemu dengan dia. Tetapi ada ketentuan lain. Kalau bertemunya satu kata atau satu kalimat atau satu gabungan atau satu rangkaian. Maka tidak jadi idgom bigunah. Maka harus dibaca idgom bigunah. Itulah yang dikatakan idgom bigunah. Ini kamu ini lingkar yang ini. Nggak banyak kok yang ini. Yang banyak ya. Nanti kamu jangan bilang jangan tiba-tiba ke Jakarta. Mau ketemu siapa? Soleh. Mau ketemu Pak Bu Yamin. Bu Yamin. Kenapa kok bacanya Bu Yamin? Kan itu nunmati ketemu. Ya idgom. Iya. Idgom. Tapi tidak dibaca idgom jadi idhar. Idhal mutak. Jadi bunyamin. Itu kan sama. Nah. Yang pertama tadi yang A ini. Nunmati bertemu dengan nurup idgom bigunah ya. Itu jadi bahasan pertama mencari nunmati tuh. Nunmati ketemu huruf idgom bigunah. Nunmati ketemu iya. Nunmati ketemu nun. Nunmati ketemu mim. Ada lagi nanti nunmati ketemu wau ya. Cuma disini wau-nya enggak. Sepertinya empat wau ya. Itu yang pertama. Yang kedua. Nah ini. Pak Ari. Tarik dulu iminya. Yang kedua adalah. Tanwin bertemu dengan huruf idgom. Tanwin bertemu dengan huruf idgom ya. Contoh. Likau min yuk minuna. Kamu baca. Likau min yuk minuna. Ya. Dibaca dulu apa adanya. Likau min yuk minuna coba. Likau min yuk minuna. Kalau dibaca begitu boleh enggak? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Karena tidak satu kalimat. Karena tidak satu kalimat. Tadi kan. Likau min yuk minuna. Oh. Kamu masih berpikir disini ya. Iya. Ini kan nunmati. Bukan Tanwin. Oh. Tidak. Iya. Mungkin kamu terpengaruh dengan ini. Oke. Karena tidak satu kalimat. Kalau nunmati ya. Tanwin enggak ada yang satu kalimat. Iya. Benar juga sih. Tidak satu kalimat. Tapi Tanwin tidak ada yang satu kalimat. Oh. Iya. Oh Tanwin. Akhirat. Ini. Kamu enggak konsentrasi. Kan Likau min. Kan memang bunyinya nunmati. Bunyinya en juga. Sekali lagi. Pak Hady baca. Likau min yuk minuna. Kamu baca apa adanya? Likau min yuk minuna. Likau min yuk minuna. Likau min. Boleh enggak baca begitu? Tidak. Tidak boleh. Kenapa itu tidak boleh? Karena bertemu dengan huruf. Siapa yang bertemunya? Tanwinnya. Tanwinnya. Jangan lupa ya. Tanwin atau kasrotain. Yang pertama. Ini jangan di blok dulu semua. Siapa yang ngeblokin? Kamu. Iya. Jangan dulu. Kan satu-satu. Nanti kamu bingung. Satu-satu ya. Iya. Pertama. Likau min yuk minun. Itu Tanwinnya ketemu apa? Ketemu. Iya. Iya. Tanwinnya bertemu dengan iya. Itu ya. Tanwin. Kasrotain ketemu iya. Tanwin. Bolehlah kamu kalau bingung Tanwin aja bilang ya. Tapi kalau mau spesifikasi itu Tanwinnya kasroh dua. Kasroh dua. Kasroh tain. Likau min yuk minuna. Ditulis jadi bacanya jadi? Jadi melebur. Melebur. Bunyi N-nya. Bunyi Tanwin-nya berubah menjadi Y. Likau mi yuk minuna. Coba gimana bacanya? Likau mi yuk minuna. Likau mi yuk minuna. Kenapa Likau mi? Karena Tanwin bertemu iya. Iya. Coba dibolak-balik aja. Karena Tanwin ketemu iya. Kenapa memang kalau Tanwin ketemu iya? Karena. Karena hukumnya Idgom? Biguna. Idgom. Biguna. Emang huruf Idgom Biguna ada berapa? Ada empat. Ada empat. Apa aja? Yanmu. Yanmu iya. Non. Nulisnya susah ya. Ketikan Arabnya Pak Ari di komputer satunya lagi bisa diketik ya. Yanmu gak apa-apa. Bisa. Jadi nanti kamu di Arabin itunya. Windows-nya ada. Bisa jadi keluar ketikan Arab ya. Yanmu ini. Tapi ini ketikannya belum Pak Ari rubah di sini. Lalu ikut komputer satunya udah. Yanmu ya. Yanun mi waw yanmu. Ya kan tuh? Ya kan? Yanmu kan? Ya kan? Ya. Ya enggak? Ya. Likau mi yuk minun. Likau mi yuk minun. Baca. Likau mi yuk minun. Tulisannya dengan Arab dilatennya sama enggak? Ya sama. Tidak sama. Ditulisnya ada bunyi apanya? Likau min. Ditulisnya ada N-nya. Ada N-nya kalau dilatenkan. Dibacanya N-nya. Kemana N-nya? N-nya melebur jadi Y. N-nya melebur jadi Y. Likau mi yuk minun. Nah sebetulnya ada cara gampang soleh. Kalau di Quran itu disini sudah ada begininya nih tuh. Ada tasirnya ya. Kamu masih ingat gak rumus yang Pak Ari berikan? Rumus pertama tadi kan setiap huruf mati apapun huruf matinya. Setiap huruf mati bertemu huruf bertasir huruf matinya jangan dibaca. Huruf matinya jangan dibaca apapun huruf matinya. Rumus kedua. Masih ingat gak? Rumus kedua. Apa? Kamu tulis di belakang diktatnya. Di belakang ringkasan. Ya tulis. Ya. Kamu tulis belum? Rumus pertamanya tulis. Nanti kalau lupa nanti Pak Ari bilang. Kemarin yang 4748 udah kamu tulis belum? Di belakang ringkasan. 4748nya sebentar aku. Ringkasannya kamu ada gak disitu? Belum punya ya? Ringkasannya ada. Ada. Di belakang ringkasan di paling belakang kamu tulis kan 47 hukum lamati idhar. 48 hukum lamati idgom. Ya. Ya. 49 hames. Kamu tulis. Hamesnya belum. Hames. Tulis aja kamu. Hames. 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 Ya sudah. Hames. Hames. Yalah. Di antaranya ya banyak sebetulnya huruf hames. Di antaranya yalah ini sih. Yang populer. Tak sama kapnya mati. Kamu tulis. Tak sama kapnya mati. Itu nomor 49 ya. Nanti lain hari dijelasin. Ya. Tulis aja dulu. Hames. Hames. Tulisannya. Hames gini ya. Hames. Tulisan Hames tuh gini. HMS. Hames. Hames. Terbalik ke di sebelah. Hames. Hames. Ya. Hames. Itu nomor 49 ya. Nanti di. Apa. Hames. Di antaranya adalah. Tak sama kap jika mati. Allahu akbar. Wattab. Touch. Touch. Nanti dijelasin. Kemudian. Rumusnya ya. 50. Kamu tulis. Ya nanti kamu gak kebingungan. Nomor 50. Sudah ditulis nomor 50. Iya. Nomor 50. Rumus ini ya. Setiap huruf mati. Setiap huruf mati. Pak Ari juga nulis tuh. Biar sama. Kalian semua ditulis. Setiap huruf mati. Yang bertemu. Yang bertemu dengan. Huruf. Bertasdid. Setiap huruf mati. Yang bertemu dengan huruf yang bertasdid. Maka. Huruf matinya. Jangan dibaca. Jangan dibaca. Itu rumusnya. Ya. Setiap huruf mati. Yang bertemu dengan huruf bertasdid. Maka huruf matinya. Jangan dibaca. Sudah. Coba kamu baca ulang. Nomor 50. Setiap huruf mati. Yang bertemu dengan huruf. Bertasdid. Maka huruf matinya. Tidak dibaca. Ya. Tidak dibaca. Bagus. lima satu. Lima satu. Setiap tanwin. Setiap tanwin yang bertemu. Wah. Ngantuk. Setiap tanwin yang bertemu dengan huruf yang bertasdid. yang bertasdid. Yang bertasdid. Maka. Tanwinnya. Tanwinnya dibaca satu. Ulang ya. Setiap tanwin yang bertemu dengan huruf yang bertasdid. Maka tanwinnya dibaca satu. Tanwinnya dibaca satu. Dibacanya. Dibacanya nyamber ke huruf yang bertasdid. Dibacanya disamber ya. Disamber. Disamber ke huruf yang bertasdid. Nanti kamu tanya sama ibunya. Ini orang. Soleh ini kecilnya di Jepang ya. Jadi bahasanya agak. Tapi hebat ini bisa bahasa Indonesia. Karena mamahnya ngajarin. Ini ya. Ini sayang. Ini rumus yang kedua nih. Lihat. Perhatikan baik-baik ya. Setiap huruf yang bertasdid. Setiap tanwin. Tanwin ya aninun. Ketemu huruf bertasdid. Tanwinnya baca satu. Asalnya akan dikomin. Ya. Soleh. Paham gak? Paham. Masih bisa? Soleh? Ya. Bisa. Ini ya. Ini ya. Tuh. Kan hilang tuh. Likom. Setiap tanwin bertemu huruf bertasdid. Tanwinnya jadi baca satu. Jadi likomi tuh. Likomi. Nah. Nyamber ke tasdid ini. Likomi. Paham gak gitu bacanya? Likomi. Ini rumusnya ya. Jadi kalau orang gak ngerti idum. Nanti kamu ajarin gitu. Ini Pak. Ini kan tanwin nih. Ketemu huruf bertasdid. Tanwinnya baca satu. Baca satu. Nyamber. Likomi. Tanwinnya jangan dibaca likomin lagi. Tapi likomi. Masukkan ke ya. Likomi yuk minun. Paham gak? Ya. Coba kamu ulang. 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 Ayo ulang. Sebisa kamu. Siap tanwin yang bertemu dengan huruf bertasdid. Maka tanwinnya dibaca satu. Dibacanya nyamber ke huruf yang bertasdid. Gimana? Jadi likomin. Likomin jadi bacanya gimana? Likomin ini. Likomi. Likomi dulu satu. Sini nyamber ke sini. Likomi. Yuk minun. Itu rumus ya. Rumus mudah. Hukum nun mati atau tanwin. Karena sekali lagi. Tidak semua orang pandai. Ngaku Islam. Umur 60 tahun. 70 tahun. 30 tahun. 40 tahun. Tapi yang gini aja gak bisa. Kenapa? Ya kita gak boleh kenapa. Kenapa? Karena tiap orang pemahamannya beda-beda. Oke lah. Ibu itu pengen pintar baca Quran. Bapak itu pengen pintar baca Quran. Yang penting benar. Yaudah. Yang penting benar. Ajarin gini aja dulu. Karena kalau kita ajarin. Ini buli. Komi. Yumi. Ini tuh. Hukumnya. Gombi. Guna. Kenapa? Karena tanwin ketemu. Iya. Bingung. Bingung. Saya gak ngerti. Yaudah. Kasih mudah aja ya. Kasih solusi. Jadi kalau menemukan seperti ini rumusnya. Setiap tanwin. Tanwin itu bisa patah-tain. Tanwin nih. Bisa an, bisa in, bisa un. Setiap tanwin ketemu roh-bertasid. Yang dua ini jadi baca satu. Jadi A, I, U. Setiap tanwin bertemu roh-bertasid. Tanwin ini jadi baca satu. Likau mi. Masukin ke sini. Likau mi. Nyamber. Likau mi. Yuk minuna. Itu rumus ya. Iya. Nah gitu. Karena nanti ini rumus-rumus kayak gini penting. Buat ibu dan bapak yang sudah umur. Ingin pinter baca Quran. Mungkin ibumu juga masih bingung. Entah. Mudah-mudahan kamu ajarin ya. Biar pinter dia juga. Jangan anaknya pinter. Ibunya gak pinter. Harus pinter juga. Jangan anaknya masuk surga. Ibu bapaknya masuk neraka. Nah, itu bilang. Kuanfusakum. Wahlikum naro. Jagalah dirimu. Dan keluargamu dari api neraka. Buat apa kita hidup nyantai-nyantai. Harta banyak di dunia. Meninggal kita berpisah dengan anak. Berpisah dengan istri. Berpisah dengan suami. Karena beda keyakinan. Nautubillah. Banyaklah berdoa. Biar kita sama-sama. Hidup bersama. Saling menyelamatkan. Jangan juga. Ayahnya rajin ibadah. Ibunya rajin ibadah. Anaknya durhaka. Karena tidak dididik. Kemudian orang tuanya masuk. Surga enak. Enakan. Anaknya protes. Ya Allah. Kenapa? Kenapa anakku? Kenapa? Kenapa? Itu aku tidak. Bukan anakku kata Allah ya. Kenapa anak? Kenapa? Itu aku tidak rela. Kenapa tidak rela? Aku tidak mau ayah dan buddha aku masuk surga. Sementara aku masuk neraka. Emang kenapa anak? Karena dulu di dunia dia tidak pernah mendidik aku. Tidak menyuruh sholat dan ini-ini. Enak aja dia hidup. Beribadah hanya untuk sendiri. Untuk sendirinya saja. Tidak mendidik anak-anaknya. Maka orang tua yang harusnya enak di surga. Ditarik umat Allah menjadi keneraka. Dan sebaliknya ada juga. Yang karena satu dan lain hal. Orang tuanya terprosok ke dalam neraka. Anaknya karena soleh. Dan solehah soleh. Soleh. Laki-laki. Solehah perempuan. Karena dia soleh. Anaknya masuk surga. Tapi pas sebelum masuk surga. Ya Allah. Kenapa anak? Aku tidak mau. Ayah dan bunda aku di neraka. Sementara aku di surga. Kenapa anak? Dia yang membangunkan aku. Dia yang menyekolahkan aku. Dia yang mendidik aku. Aku tidak mau aku masuk ke surga. Sementara ayah dan bunda aku di neraka. Karena kebaikan anaknya. Karena amal anaknya. Orang tua yang ada di neraka. Ditarik. Dia angkat menjadi ke surga. Alhamdulillah. Itulah yang namanya syafaat. Anak ilmu ibadah. Itu. Anak Adam kalau meninggal. Putus semua amalnya. Kecuali tiga hal. Sodakoh jariahnya. Ilmu yang bermanfaat. Dan anak yang soleh. Dan soleh yang selalu mendoakan. Kedua orang tuanya. Ya. Gitu soal. Mudah-mudahan ya. Kamu juga termasukkan yang nusifoleh. Baca yang bawahnya. Hitotun Naghfir. Hitotun Naghfir. Hukumnya apa? Cari apa? Ada yang nunggu tinggal di situ. Ada. Adanya apa kamu blok? Cari. Nun mati. Nun mati. Nun mati. Mana nun mati? Nun matinya gak ada. Adanya apa? Tanwin. Coba kamu blok. Tanwinnya itu domah tayen. Domah dua. Tanwin. Ketemu apa? Ketemu nun. Jadi hukumnya apa? Idgom biguna. Idgom biguna. Gimana bacanya? Melebur setelah. Melebur disertai dengan dengung. Gimana bacanya? Coba baca. Hitotun Naghfir. Ya. Kalau di Quran itu, disini sudah dibantu. Kamu akan masih bingung bacanya ya. Harusnya walaupun tidak ada tasjid, tetap dibacanya hitotun. Karena kamu sudah tahu hukumnya idgom. Tapi di Quran sudah ada tasjidnya. Sudah ada tanda gitunya ya. Hitotun Naghfir. Baca. Hitotun Naghfir. Hitotun Naghfir. Hukumnya apa? Hukumnya idgom biguna. Kenapa idgom biguna? Karena tanwin bertemu nun. Karena tanwin bertemu nun. Hitotun Naghfir. Ditulisnya sama bacaannya sama enggak? Enggak sama. Enggak sama. Ditulisnya ada hitotun, ada N-nya. Dibacanya N-nya hilang. Hitotun Naghfir. Kok N-N juga? Karena ini nun matinya ketemu N. N-nya ketemu N. Jadi sepertinya tidak ada peleburan ya. Padahal ini tetap sama. Ditahan. Hitotun Naghfir. Kalau ada rumus. Ini ada tasjidnya. Kamu boleh bilang rumusnya gimana? Rumus? Rumus? Yang gampang? Yang lima satu. Iya. Rumusnya gimana? Iya. Tanwin yang bertemu dengan huruf bertasjid. Maka tanwinnya dibaca satu. Dibacanya nyambar ke huruf yang bertasjid. Gitu. Asalnya kan hitotun. Tonnya hilang. Hitotu. Tu masuk ke N. Hitotun Naghfir. Gitu ya. Oke. Nanti kamu cari modifikasi yang lain lagi ya. Itu penemuan Pak Ari. Nanti kamu lengkapi lagi. Berikutnya. Hudan Mir Rabihin. Kamu baca. Hudan. Hudan Mir Rabihin. Benar gak kalau baca hudan? Salah. Salah. Harusnya gimana? Hudan Mir Rabihin. Benar. Benar. Benar yang ini. Hudan Mir Rabihin. Benar-benar yang kamu baca. Hudan Mir Rabihin. Hudan Mir Rabihin. Apa hukumnya? Hukumnya. Hukumnya. Kenapa? Kamu kasih blok. Kasih warna. Karena Tanwin bertemu Mim. Iya dong. Ini kan iya. Ini iya nih. Karena nyinya gak ada tanda bacanya. Tidak dianggap. Karena tidak ada tanda baca. Maka tidak dianggap. Karena ini sebetulnya alif. Ya maksuroh ya. Ya pengganti alif. Jadi iya ini benar. Gak dianggap. Jadi Tanwinnya bukan ketemu. Iya tapi ketemu Mim. Walaupun sebetulnya Tanwin ketemu iya. Idgom biguna juga. Tapi bukan. Bukan Tanwin ketemu iya. Tapi Tanwin ketemu Mim. Idgom biguna. Kenapa bukan ketemu iya. Karena iya ini gak ada tandanya benar. Iya ini ya maksuroh. Iya pengganti alif. Jadi karena Tanwin ketemu Mim. Idgom biguna. Hudam Mir Rabihin. Ada juga Mir Rabihin. Tapi nanti aja ya. Di bawahnya. Yang bawah. Hudau warahmah. Hudau warahmah. Hukumnya. Hukumnya idgom biguna. Kenapa idgom biguna? Karena semuanya tanwin bertemu waw. Waw idgom biguna ya. Coba kamu baca. Hudau warahmah. Ya hudau ya. Biasanya disini ada tasjidnya ya. Kalau di Qur'annya. Gampang. Dibantu. Jadi kalau kamu lupa ada tasjidnya. Berlaku rumus ya. Setiap Tanwin ketemu hudu bertasjid. Tanwinnya baca satu. Masukin ke sini. Hudau warahmah. Hudau warahmah. Oke. Kamu udah ngantuk? Ntar sedikit lagi sampai bawah ya. Ya. Man yak mal. Baca. May yak mal. Jadi may yak mal. Kenapa jadi may yak mal? Karena nun mati ketemu iya. Nun mati ketemu iya. Berarti idgom? Idgom biguna. Biguna. Nun mati ketemu iya. Idgom biguna. May yak mal. Walaupun gak ada tasjid ya. Di Qur'an sudah ada tasjidnya. Sudah ada pembantunya disini. Di Ikro' pun ada. Yaumai din yasdur. Baca. Yaumai din yasdur. Gimana bacanya? Yaumai din yasdur. Kenapa yaumai din yasdur? Coba kamu lingkari. Kenapa? Kenapa tanwin bertemu iya. Di tanwinnya ngeblok gitu ya. Ini tanwin ketemu iya. Yaumai din yasdur idgom biguna. Kemudian nih. Saron Yaro. Kamu baca? Saron Yaro. Saron Yaro. Baca? Saron Yaro. Kok Saron Yaro? Saron Yaro. Itu Pak Ari yang salah bacanya. Saron Yaro. Kamu harus bacanya? Saron Yaro. Kenapa jadi Saron Yaro? Karena tanwin bertemu iya. Berarti idgom? Biguna. Apa itu idgom biguna artinya? Artinya tanwin atau nun mati bertemu. Artinya idgom. 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 Idgom artinya sama dengan melebur. 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 Ya. Melebur. Bi artinya? Bi. Dengan? Bi. Bi. Gunna. Gunna artinya? Dengung. Berarti apa artinya idgom biguna? Ya. Apa artinya kewungin? Melebur dengan dengung. Ya. Melebur ada dengungnya. Ada ditahannya. Lawannya idgom biguna apa lagi? Idgom. Idgom. Yang satunya lagi ya. Idgom sama dengan melebur. Melebur. Ya. La itu tidak. Bi dengan. Tanul wa to. Bi sama dengan dengan. Dengan. La. Dengan. La nya? Tidak. La nya tidak. Gitu. Gabung. Ininya dulu. La tidak. Pas haji itu. Tau. Hah? Pas haji. Hah? La, la gitu orang. Oh iya. La, la jangan-jangan itu. La, la jangan. Iya. Haram, haram, haram gitu. Kalau jangan itu gitu. Haji haram, haji haram gitu kan. Haji haram gitu. Gitu. Haram, haram. Jangan, jangan. La, la jangan maksudnya. Iya. Kamu udah kacau-kacau udah haji. Saya belum ya. Hebat deh. Nih ya. Tuh. Kalau yang atas kan idgom biguna. Maksudnya dileburkan. Disetai dengan dengung. Yang idgom bila guna. Idgom melebur. Bi dengan. La tidak. Tidak dengan. Guna dengung. Jadi idgom bila guna. Tidak dengan dengung. Tidak. Melebur sih melebur sama. Melebur tidak dengan dengung. Tidak ditahan maksudnya ya. Iya. Oke. Ini belum itunya idgom bila guna. Ya. Kemudian. Kenapa kamu ketawa? Lucu ya? Aku. Aku kotakin ini. Hah? Ini aku kotakin. Oh, mohonnya mohonnya mohon. Ini kan kalau ini saya didedikan dari kamu nih ketikannya dapetnya. Bahkan Pak Ari udah setahun yang lalu bisa. Tapi gak ngeh gitu ya. Nanti ini Pak Ari bisa canggih lagi. Karena nanti ada tulisan Arabnya keluar. Oh, iya iya. Kamu bisa ya di Windowsnya nanti. Windowsnya links. Bahasanya linksnya ya. Bahasanya jadi pilih kamu bahasa Arab. Tapi double. Jangan nanti ketikan kamu bingung. Jadi Arab semua tulisannya keluar. Di Windowsnya ada ya. Bisa di Windowsnya itu. Aku Apple ini. Ya bisa. Bisa. Bisa kan Windowsnya sama. Windowsnya sama kan. Pakai XP kan. Pakai apa itu Windowsnya? Bukan. Pakai Apple. Merknya gak sama. Iya. Itu kan merk komputernya. Windowsnya pakai apa? Gak pakai Windows. Oh gak pakai Windows? Gak tahu deh kalau gak pakai Windows. Kalau Pak Ari kan gak kebeli Apple. Apple mah mahal ya. Apple mah disini murah. Kalau 10.000-10.000 tiga Apple. Applenya gak kebeli. Applenya gak kebeli. Mahal. Handphone Applenya kan mahal. Ya biasa-biasa aja lah ya. Yang penting ada. Kalau Pak Ari ini komputer biasa. Acer paling. Atau Satoshiba. Apa aja lah pokoknya ya. Yauman Nahiroh. Baca. Yauman Nahiroh. Pendek. Yauman Nahiroh. Gak ada yang panjang. Yauman Nahiroh. Apa hukumnya? Hukumnya. Idgom Bungunnah. Kenapa? Lingkari. Karena Tanwin bertemu Nun. Gak ketemu Alif. Bukan. Ininya Tidak ada Tanda Baca. Tidak ada Tanda. Gak dianggap. Karena Tanwin ketemu Nun. Makanya bacanya jadi gimana? Jadi melebur. Dan? Disertai dengan? Denggung. Coba baca-baca. Disertai dengan denggung dan ditahan. Yauman Nahiroh. Yauman Nahiroh. Gitu ya. Ini biasanya di Quran Indonesia. Diceritakan Indonesia. Ini sudah dibantu gini disininya. Tuh. Tanwinnya baca satu. Yauman Nahiroh. Yauman Nahiroh. Ayo coba. Yauman Nahiroh. Bagus. Kemudian. Oh hilang ya. Hilang. Tulisannya. Kan udah tadi ya. Suhupan Mutohara. Baca. Apa? Mana? Suhupan Mutohara. Suhupan Mutohara. Suhupan Mutohara hukumnya apa? Irgomigona. Kenapa Irgomigona? Karena Tanwin bertemu. Ini. Mim. Mim. Boleh gak baca Suhupan Mutohara? Tidak. Insya Allah. Harusnya benar-benar gimana? Suhupan Mutohara. Iya. Suhupan ditahan ya. Dengung ada dengungnya. Suhupan Mutohara. Coba apa cari? Suhupan Mutohara. Itu. Segini aja lama ya. Satu jam setengah. Lapa segini dulu ya sayangnya. Kamu mau bobo ya. Ulang-ulang ya. Ulang-ulang. Nanti gue ambil lagunanya. Sama iklap. Idgom bila guna sama iklap. Kan iklap cuma sedikit. Sama ikhpa nanti. Oke. Terima kasih. Semoga apa yang kamu perbuat adalah berguna untuk dirimu dan untuk orang banyak. Biasanya banyak orang yang cerita yang ke WA saya. Pari. Selama ini saya gak ngerti itu idar itu idgom. Sekarang saya ngerti. Pari hebat. Bukan Pari yang hebat ya. Tapi kalian semua yang hebat. Yang sudah mendukung perjuangan kami. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku. Untuk saudara-saudaraku yang sudah berinfak. Baik untuk internetnya, untuk komputernya, maupun untuk pesantrennya. Alhamdulillah. Dalam satu tahun kami bisa membangun bangunan tiga lantai dengan granit. Masya Allah ya. Bagi saya itu teristimewa. Alhamdulillah. Dan itu belum seberapa. Orang yang berbuat baik terhadap masjid, terhadap yayasan yatim dan segalanya. Itu akan dibangunkan oleh Allah rumah di surga. Man-bana masjid dan siapa yang membangun masjid. Maka Allah akan membangunkan rumah di surga yang lebih indah lagi. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.